Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikku R kali ini saya akan membuat olahan dari tape yang sangat cocok untuk ide jualan maupun isian snack box nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya silahkan simak video sampai selesai ya 400 gram tape singkong kita haluskan bersama dengan 100 ml air saya menggunakan chopper untuk menghaluskannya dan inilah hasilnya tape yang sudah dihaluskan sampai betul-betul lembut siapkan panci dan masukkan 130 gram gula pasir 2 saset agar-agar plain sepucuk sendok garam 1 saset vanili bubuk aduk sampai semua bahan tercampur rata masukkan 65 ml santan kental disini saya pakai santan instan kemudian tambahkan 1000 ml air atau 1 liter air aduk sampai tercampur rata tidak ada bahan yang bergerindil selanjutnya masukkan tape yang telah dihaluskan saya tambahkan 1 tetes pewarna kuning jika teman-teman tidak menghendaki boleh tidak menggunakan disini saya tambahkan pewarna kuning supaya puding yang dihasilkan nanti akan berwarna lebih cerah aduk sampai semua bahan tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang bergerindil atau bergumpal selanjutnya kita rebus adonan sampai mendidih pada awal perebusan kita bisa menggunakan api besar jangan lupa selama proses perebusan supaya sambil diaduk-aduk hal ini bertujuan agar adonan tetap tercampur rata dan tidak mengendap di bagian bawah ketika sudah mulai mendidih kecilkan api dan untuk beberapa saat aduk-aduk sambil tetap direbus ini bertujuan supaya tape betul-betul bisa matang sehingga nanti puding yang kita buat tidak cepat basi dan juga akan menghasilkan aroma yang lebih sedap dan harum aroma sedap dari tape sudah muncul dan api bisa dimatikan tunggu beberapa saat sampai uap panas berkurang ambil adonan kurang lebih 5 sendok sayur tambahkan kurang lebih 2 tetes pasta coklat aduk sampai tercampur rata siapkan loyang siapkan loyang dan basahi dengan air matang tuang adonan ke dalam loyang kemudian pergunakan adonan yang telah diberi rasa coklat untuk membuat variasi pada puding utama kalian tinggal menuang pelan-pelan dengan menggunakan sendok seperti ini lakukan sampai adonan coklat habis kalian juga bisa membuat variasi sesuai selera kalian dan untuk loyang yang saya gunakan ini adalah ukuran 18 x 18 cm dengan bantuan lidi atau tusuk sate kita bisa membuat pola yang kita inginkan sudah selesai kita menghias kita tunggu dingin dan mengeras dan ini puding sudah dingin permukaannya juga sudah kesat kita akan lepas dari loyang untuk memudahkan melepas kita sisir dulu bagian tepinya dengan menggunakan spatula selanjutnya kita lepas puding dari loyang kemudian puding kita balik dan inilah hasilnya puding tape yang sangat cantik kemudian potong-potong puding sesuai dengan selera baik ukurannya maupun peso yang digunakan saya potong dengan pisau acar dan hasilnya lebih cantik tekstur puding ini sangat lembut kesat dan tidak berair rasanya juga sangat enak legit dan gurih betul-betul enak silahkan teman-teman nanti mencobanya makan satu potong ini rasanya tidak cukup karena nikmatnya dan ini manisnya juga sudah pas untuk penggunaan gula kalau tadi saya menggunakan 130 gram gula pasir karena tape yang saya gunakan sudah berasa manis jadi penggunaan gula bisa disesuaikan dengan selera kalian jika kalian menginginkan puding ini sebagai ide jualan maka kalian bisa mengemasnya dengan cantik dan menambahkan stiker supaya menambah daya jual terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat sampai bertemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh